Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku, Desi Narulita Di video kali ini aku akan battle 2 minyak oles yang lagi populer banget Nah jadi minyak yang akan aku battle-in yaitu minyak oles Kahira dan juga minyak kutus-kutus Dari kedua produk ini aku akan sebutin plus minusnya masing-masing Karena sempat juga ada yang nanyain cara ngepesin benjolan secara alami Minyak untuk ngepesin benjolan dan kebetulan suami aku juga di kakinya punya benjolan Jadi aku akan cobain minyak kedua minyak ini masing-masing Oke gak perlu basah-basih lagi, kita mulai saja review kedua minyak ini ya Yang pertama aku akan bahas mulai dari segi packagingnya dulu Untuk yang pertama ini untuk minyak kutus, ini tampilannya anak muda banget ya Warna kotaknya ini biru dan juga disini banyak motif tumbuh-tumbuhan Di packagingnya banyak banget motif tumbuh-tumbuhan Ini biar ngeciriin kalau produk ini herbal kali ya makanya banyak motif tumbuh-tumbuhan Sedangkan untuk produk Kahira, ini packaging dari Kahira ini ke orang tua banget ya Karena ini warnanya itu ngejreng banget perpaduan antara orang dan juga hitam Ini tulisan Kahira juga timbul, ini ada tulisan Arabnya Kahira Di sini juga ada gambar masjidnya ya teman-teman Dan gak ada motif tumbuh-tumbuhannya kayak yang kutus-kutus Jadi dari segi packagingnya ini gak kelihatan kalau produk ini itu herbal Selanjutnya kita akan bahas dari botolnya ya Untuk botol minyak kutus ini, ini warnanya cenderung hijau lebih gelap Kemudian untuk tutupnya, ini tutupnya warnanya hitam Kalau dibuka, ini ada tulisan kutus-kutus timbulnya Ada tulisan kutus-kutus timbulnya Untuk botolnya, ini tuh tebal jadi gak gampang tumpah Untuk tulisannya juga ini tulisan disablot Gak pakai kertas, gak pakai plastik Jadi ini langsung nempel di botolnya Tapi di sini kayak ada yang kurang nyambung ya Karena kutaknya warna biru kayak gini Sedangkan botolnya warna hijau pekat gini Sedangkan untuk Kahira, ini botolnya berwarna bening Ini tutupnya juga bening Di packaging atas botolnya Ini berwarna gold dan juga putih Jadi kelihatan lebih mewah ya Tapi sayangnya ini minusnya tuh di sini Ini tulisannya, informasinya ini tulisannya ini Ditempel pakai kertas stiker gitu ya Gak disablot Jadi gampang banget ngekelupas Ataupun dilepas gitu kan Lebih mudah Nah minusnya itu sih kalau di botolnya Nah yang ketiga, kita langsung saja ke perbandingan dari segi harganya Untuk minyak kutus ini dibanderol dengan harga Rp170.000 Rp170.000 per 1 botolnya Sedangkan minyak Kahira ini dibanderol dengan harga Rp149.000 per 1 botolnya Jadi kedua minyak ini tuh selisihnya lumayan banyak ya Rp21.000 Rp21.000 itu untuk emak-emak seperti saya itu lumayan banget ya Masuk ke perbedaan keempat Kita akan bahas dari warna, tekstur dan juga baunya ya Pertama dari kutus dulu Ini warnanya kalau diletakkan di tangan Ini ke kuningan, kuning seperti ini Tapi kalau diletakkan di tisu Ini warnanya jadi kuning ke hijau-hijauan Bentar Kuning ke hijauan seperti warna lem gitu ya Untuk jelasnya aku langsung taruh di tisu aja Kuning ke hijauan seperti warna lem ya Sedangkan kalau minyak Kahira Ini dilihat dari luarnya juga udah kuning Seperti minyak goreng gitu ya warnanya Tapi kalau diletakkan di tangan, di kulit Ini tuh langsung berubah jadi bening Langsung bening gitu ya Ini juga kalau ditaruh di tisu Ini warnanya masih bening Nggak ada warna sama sekali Ini masih bening walaupun ditisuin Kalau untuk tekstur Ini yang kutus lebih cair daripada Kahira Jadi yang kutus lebih cepat meresap ke kulit ketimbang Kahira Kalau untuk baunya Ini yang minyak kutus Baunya bau serai banget Ada bau rempahnya Dan juga ada sedikit bau telonya Sedangkan untuk bau Kahira Ini baunya bau serai Tapi serai nya itu yang soft Jadi nggak menyengat di hidung sama sekali Lanjut ke perbedaan kelima dari segi kandungan Nah kalau dari kandungan ini Aku bacain satu-satu ya Karena aku kurang hafal Untuk kandungan minyak kutus ini Ada jai merah Kunyit Daun sirih Biji palak Cintan hitam Bunga lawang Minyak serai Minyak kaharu Minyak zaitun Minyak kayu putih Dan juga ada minyak kelapa Sedangkan kandungan dari minyak Kahira ini Ada jintan hitam Minyak zaitun Jai merah Minyak kelapa Dan juga serai serai wangi Untuk manfaatnya Kedua produk ini Manfaatnya hampir sama ya Untuk manfaat minyak kutus ini Bisa meredakan masuk angin Dan juga nyeri sendi Ternyata Kalau minyak Kahira ini Manfaatnya bisa untuk mengatasi benjolan Mengatasi nyeri sendi Saraf kejepit Alergi Katal-katal Sakit kepala Pegal-pegal Dan juga perut kembung Nah terus kemarin Aku lihat di instagramnya Kahira langsung Ini tuh Kahira udah membantu Banyak banget orang Untuk mengatasi benjolan Tanpa harus operasi Nah selain untuk mengatasi benjolan Kahira ini juga bisa dipakai Di sehari-hari Ini juga aman banget Untuk anak-anak Jadi setelah aku battling Kedua minyak ini Sejujurnya aku lebih milih yang Kahira Karena apa? Karena yang pertama itu Dari segi harganya Dengan isi yang sama 100ml Ini harganya Selisihnya Rp21.000 Kalau yang ini dibanderol Rp170.000 Kalau ini Rp149.000 Jadi lumayan banget kan Bedanya Kedua produk ini juga Sudah sama-sama BPOM Dan juga Herbal ya Untuk red kedua produk ini Untuk minyak kutus-kutus Ini aku kasih Red 8,5 Per 10 ya Karena yang pertama ini Dari warnanya Ini kan warnanya kekuningan Jadi dikhawatirkan Kalau aku pakai Baju yang cerah gitu Nempel di baju Warnanya itu Kalau dicuci Takut gak hilang Untuk harganya Juga masih Lumayan mahal banget Tapi kalau untuk Packagingnya Aku suka banget Aku suka banget Packaging dari Si minyak kutus-kutus ini Kalau untuk Kahira Ini aku kasih Red 9,5 Per 10 Karena yang pertama Ini harganya Lebih murah Yang kedua ini warnanya Juga masih bening Jadi aman banget Gak takut nempel di baju Terus pas aku cari Ke Instagramnya Kahira Aku lihat-lihat Testumoninya Aku baca-baca disitu Ternyata Kahira ini Sudah banyak banget Membantu orang Dalam mengempeskan Benjolan Tanpa harus operasi Benjolan mulai dari Lipoma Tumor Tiroid getah bening Dan masih banyak lagi Selain itu Juga bisa mengatasi Penyakit sehari-hari Seperti Begal Nyiri sendi Dan juga Saraf kejepit Kahira ini Sudah banyak banget Direview para artis Dan juga influencer Seperti Mama Dedeh Ustadz Zaki Mirza Ustadz Hanan Ataki Ustadz Tawifiku Rohman Dan juga Masih banyak lagi Dan juga sudah Direview banyak dokter juga Seperti Dokter Tirta Dokter Jeffrey Dokter Akbar Baza Dan juga Dokter Firdausi Gak hanya itu aja Kahira Juga sudah banyak Diliput di media Berita Indonesia Serta sudah Terverifikasi BPOM Dan juga Halal MUI Jadi udah pasti aman Dan terpercaya Banget deh Nah Jadi untuk Mengempeskan Benjolan Kamu lebih pilih Minyak yang mana nih Minyak putus-putus Atau minyak Kahira Jawab di kolom komentar ya Cukup sekian Review aku kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Bye-bye Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.